Intro Hari ini selasa 30 Januari 2024 dilaksanakan acara musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan Ciberem yang dilaksanakan di kecamatan Ciberem Acara ini dihadiri dan dibuka oleh penjabat wali kota Tasikmalaya Dr. CK Virguansyah SSTPME Terutah hadir anggota DPRD kota Tasikmalaya, staff ahli bidang kemasyarakatan kota Tasikmalaya Peltik Kepala Bapelitbangda, kota Tasikmalaya camat Ciberem serta peserta lainnya Seperti diketahui sebelumnya musrenbang merupakan kegiatan untuk menjaring aspirasi dan mendapatkan masukan dari berbagai lapisan masyarakat Dan pada hari ini dilaksanakan musrenbang tingkat kecamatan Ciberem setelah sebelumnya dilaksanakan musrenbang tingkat kelurahan Dalam peparan camat Ciberem disampaikan hasil pembangunan tahun 2023 yang bersumber dari dana kelurahan yang terbagi ke dalam 9 kelurahan Kegiatan tersebut seperti pembinaan kader TPPKK pelatihan rumah pangan lestari pelatihan keterampilan mebel serta kegiatan lainnya Sedangkan hasil pembangunan tahun 2023 yang bersumber dari pokir diantaranya pelatihan, pembinaan, dan pengelolaan lembaga kemasyarakatan di kecamatan Ciberem dan pengembangan badan atau lembaga bidang pemberdayaan masyarakat Selain itu untuk kegiatan prioritas tahun 2025 diantaranya rehabilitasi atau penataan gedung kantor kelurahan awi pari dalam meraka meningkatkan pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan yang efektif di tingkat kecamatan pengulangan kemiskinan penanganan stunting serta kegiatan lainnya Secara tahun-tahun ke tahun ada ya hingga lagi bagaimana itu bisa menjadi efisentrum penyelesaian permasalahan kota jadi maksud saya gini karena banyak santri maka harusnya Ciberem itu paling bersih karena saya bersiarkan sebagian dari iman oleh karena itu saya semangat ketika Ciberem itu menjadi efisentrumnya contoh kebersihan di wilayah kota karena memang dari disitu juga diajarkan bagaimana cara kebersihan dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 Terima kasih.